Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semi aglos Indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia maya bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam badannya sehat tetap bersemangat dalam beragloria teman-teman hari ini kita ketemu lagi dalam vlog ceria vlog ceria vlog ceria karena apa karena kita sharing-sharing siapa tahu ada manfaatnya ya bisa dibagikan ke teman-teman yang sedang membutuhkan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips pengalaman saya yang akan saya sharing ke teman-teman semuanya tentang bagaimana sih caranya mengeluarkan akar di pucuk agronema yang kita buat perbanyakan jadi begini teman-teman kalau teman-teman ketahui beberapa video saya banyak sih sebenarnya ya saya sering menyampaikan ke teman-teman itu gunakan pot sesuai dengan kondisi akar kondisi akar itu bagaimana kondisi akar itu yang saya maksudkan disitu dalam perbanyakan adalah banyak sedikitnya akar yang dibawa di pucuk agronemanya teman-teman bisa lihat disini saya bawa agronema huges agronema widuri putih dan yang satu agronema anjela semuanya semuanya ini pohon termasuk ukuran saiz dewasa semuanya bahkan ini adalah buju induk besar dulu dulunya karena berasal dari anak samping ini juga berasal dari anak samping bisa dilihat dari anak samping itu tangkainya cenderung lebih panjang-panjang Nah setelah dipisah dari induknya tangkainya sudah memendek ini juga saya sampaikan juga disini nggak lupa bahwa pohon ini sudah dua kali saya potong semuanya ini dua kali ini dua kali karena semuanya dari anak samping potongan yang pertama dulu sudah tumbuh sekitar enam daun anaknya lima enam daunan lah terus sekarang ini saya potong saat di bulan Maret pertengahan pertengahan bulan Maret pertengahan bulan Maret itu coba itu lama rawat yang bawah batang bawahnya nah ini anjelanya ini tangkainya masih panjang ini tak di tanggal 17 bulan tiga ini keluar tiga nih ini karena kemarin kesentuh tangan patah 123 ini keluar tiga siapa nanti keluar lagi enggak tahu saya harapannya sih keluar lagi nah lalu eh yang huges sama ujiri putih coba nah ini hugesnya ini keluarnya cuman satu karena memang India cuman bawa dua ruas waktu itu tapi enggak tahu nanti dua-duanya keluar muncul atau enggak saya enggak tahu saya harapan saya sih ini pengennya dia juga keluar lagi muncul lagi cuman dengan umpuh satu aja buat saya karena dua ruas sudah Alhamdulillah ini untuk huges hugesnya di Hai tanggal 20 bulan tiga berarti ini satu bulan 10 hari ini tanggal 1 Mei karena hari ini saya bikin beberapa vlog tadi bikin tentang eh reporting minion nah ini yang 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 apa karena saya ingin mempertahankan jenis ini supaya nah ini ini bawahnya itu mirip sama induknya ini makanya ini terah bagus yang yang di daun bawah nah ini muncul satu dua tiga empat ini muncul empat ya muncul empat Alhamdulillah nanti setelah dua daun tiga daun kita ganti media setelah di lima daun kita pisah masing-masing gitu nah fokus tetap fokus ke ke materi awal beberapa kasus yang sering terjadi di sharing ke saya itu kalau teman-teman semi aglo potong pucuk bukannya tumbuh akar tetapi akarnya malah rontok akhirnya pohon trouble bermasalah setelah saya suruh kirim fotonya ternyata ditanam di pot yang oversize udah tahu bahwa akar cuman segini-segini ada empat lima helai tiga helai ditanam di pot 12 ya pasti akan kacau menjaga lembabnya susah gitu kecuali untuk teman-temannya sudah terbiasa dengan media-media saya tanam yang teman-teman tahu karakternya gitu tetapi coba lihat searching dimana saja 99% petani yang yang pakai pot-pot ya saya bilang pot ya pot terus dia potong pucuk pucuknya itu ditanam di pot yang ukurannya kecil gitu ukurannya kecil apalagi saya enggak sistem sungkup kecuali kalau mau sistem sungkup seperti teman-teman di Lampung itu dia pakai polybag yang besar-besar terus potong tancapin disungkup itu lebih lebih cenderung aman kalau disungkup kalaupun pakai polybag ukuran yang besar tetapi yang ingin saya sampaikan disini adalah materi tentang kebun yang tidak punya sungkupan seperti saya saya enggak punya sungkupan dulu saya punya tapi saya bongkar saya enggak pakai sungkupan lagi makanya pada saat setelah saya potong saya tanam di pot yang kecil lalu saya teduhkan dulu gimana tempat teduhnya karena ini bawa akar ya ini bawa akar saya taruhnya cuma di bawah rak berapa lama 4 sampai 6 7 hari di bawah rak gitu jadi pada saat saya nyiram tanaman dia juga ikut tersiram karena di bawah rak raknya kan dari ram-raman kawat itu ya gitu nah teman-teman cuma dalam waktu satu bulan setengah satu bulan 10 hari kalau ini tadi malahan 27 Hai bulan tiga Hai berarti baru satu bulan satu bulan tiga hari satu bulan tiga hari ini yang hiduri nah kita akan cek teman-teman sebenarnya sih kalau feeling saya tanaman ini sudah bisa dipotong teman saya enggak tega kalau baru satu bulan satu bulan setengah minimal dua bulan sampai tiga bulan baru akan saya potong lagi jadi gunakan pot yang kecil teman-teman ini pot ukuran berapa sih Om nih jadi saya pot ukuran 10 cm teman-teman ini pot ukuran 10 cm diameter 10 cm ya bahkan ada saya menggunakan pot ukuran 8 kalau emang itu saya 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 kira Oh ini harusnya pakai pot 8 aja gitu kalau memang akarnya 1 cm 1 cm pohonnya tidak terlalu besar seperti ini itu akan saya gunakan pot 8 nah teman-teman bisa dilihat di sini dalam waktu tadi yang di Hai Angela ya satu bulan 13 hari 1 bulan 13 hari nah media tanam pasir malang media tanam pasir malang ini coba lihat di vlog-vlog saya cara menanam aglorema yang akarnya minim supaya tetap kokoh itu judulnya jadi ada media tanam saya kasih pasir malang untuk memperkokohnya ya teman-teman ya lalu di timpa dengan media tanam lagi ini akarnya udah segini dalam waktu satu bulan 13 hari teman-teman Bungar 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 ya biar nggak hoax ya waktu itu bisa dilihat di sini sejarahnya akar yang saya bawakan hanya ini mungkin belum sepanjang ini baru di sini lah nah ini semuanya akar putih saya hanya membawakan akar ini akar satu dua cuma dua akar dulu ya nah ini bisa dipotong sih kemarawati nanti aja nih matahari sebelah setengah lah tapi ini akarnya udah banyak kalau ini sih tega saya dengan kondisi akar begini ya kalau tadi kan saya bilang nggak tega kalau batangnya akarnya tidak menjuntai sampai ke atas-atas kalau ini sudah sampai sini ya nanti dipotong kita bikin vlog setelah ini materi beda lagi ya nah teman-teman ini sekedar tip tambahan sini kalau misalnya teman-teman baru membuka tanaman terus ada kegiatan tanaman harus meninggalkan tanaman itu dalam keadaan yang terbuka akarnya itu dibasahin direndam direndam begini teman-teman supaya akarnya nggak layu kalau misalnya meninggalkannya hanya 15 menit 20 menit sih nggak apa-apa tapi kalau lebih dari setengah jam gitu tanam aja apa di kok tanam direndam aja begini taruh di wadah air biasa aja kan hanya untuk mempertahankan akarnya supaya nggak lemes nah itu untuk kanjelah tapi kalau ini nanti kita 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 lihat to aja masalah nanti dipotong atau nggak urusan belakang ya nah yang ini dalam waktu satu bulan tiga hari nah teman-teman nih dalam waktu satu bulan tiga kok om kok akarnya banyak ini memang karakter tanaman itu berbeda-beda teman-teman akarnya mungkin saya membawakan akar di pucuk ini lebih banyak daripada yang tadi kan bisa juga ya gitu ini bongkarnya nanti ya kamar mati ya oh iya kalau ini pasti akarnya lebih banyak karena dia tidak ada pasir malangnya ya kan akarnya nggak minim berarti kalau yang minim ada pasir malangnya tengah coba ini ini nah ini dalam waktu satu bulan berapa hari tanggalnya ini loh nah tanggal 21 bulan 10 hari ini disini Hikimal akhirnya bongkar KAP nanti kita potong kita bikin materi vlog ya jadi kita bisa untuk perbanyakan lagi oh iya saya bawa akar lebih banyak disini gitu nah sip ada materi nanti ada materi ada materi gitu ya teman-teman ya jadi jangan salah teman-teman jangan gunakan langsung pot yang ukuran besar untuk menanam pucu agronema supaya akar bisa tumbuh dengan cepat cepat gondrong gitu ya teman-teman ya tetap semangat dalam agronema eh berbeda cara itu indah tetap positif akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah